Polusi udara dari asap pabrik, penggunaan bahan bakar kendaraan yang tak ramah lingkungan, serta pembakaran sampah dan debu menjadi ancaman serius, khususnya bagi warga di kota besar. Siapa saja bisa terkena infeksi saluran pernafasan, asma maupun kanker paru akibat pencemaran udara kota. Badan Kesehatan Dunia WHO melaporkan, di tahun 2012 saja ada lebih dari 7 juta orang di seluruh dunia memiliki masalah serius dengan kesehatan akibat polusi. Pencemaran udara inilah yang menyebabkan warga kota kesulitan mendapatkan udara yang bersih dan segar. Taman kota dan ruang terbuka hijau lainnya yang diharapkan menjadi paru-paru kota, semakin hari semakin berkurang dikarenakan banyaknya pembangunan mal atau gedung bertingkat. Di Indonesia masih ada beberapa wilayah kota yang mulai banyak membangun taman kota bagi warganya. Di rumah, kita bisa memelihara beberapa jenis tanaman yang bukan hanya berfungsi sebagai hiasan semata, akan tetapi bermanfaat untuk menetralkan udara dan membuat udara menjadi bersih. Beberapa tanaman ini efektif untuk menyaring udara yang mengandung racun dan dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Langsung saja, inilah tanaman penetral kandungan berbahaya di udara versi on the spot. Pernahkah Anda melihat tanaman yang satu ini? Kita mungkin pernah melihatnya, tetapi jarang yang tahu namanya. Ya, tanaman ini bernama Boston Fair atau Nefroleves exaltata atau lebih dikenal dengan sebutan Pakis Pedang Boston atau Pakis Boston. Fakta menariknya, tanaman yang aslinya dari Amerika, Meksiko, India Barat, serta Afrika ini ternyata bisa menyerap polusi udara serta membersihkan udara di dalam ruangan kita. Tanaman eksotis dan anggun dengan daun melengkung dan berjumbai ini bertindak bak pelembab ruangan alami. Dengan melepaskan kelembaban ke udara, tanaman ini menghapus udara jahat seperti benzena, formaldehida, dan selena. Selain itu, juga dapat menyediakan udara bersih di dalam rumah. Tanaman berdaun runcing dan panjang ini bagus untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Selain itu, tanaman ini mampu menghilangkan gas beracun dan polutan lain seperti formaldehyde, salim, dan karbon monoksida. Oleh karena itulah, dianjurkan untuk menempatkan spider plant di dapur di mana karbon monoksida sangat mungkin terakumulasi. Sedangkan polusi udara formaldehyde dihasilkan dari barang-barang di rumah, misalnya dari furniture, karpet sintetis, kayu olahan, tirai, dan bahkan dalam pewangi ruangan. Spider plant inilah yang bisa menghilangkan sebanyak 560 mikrogram formaldehyde per jam. Jika formaldehyde berada pada level di atas 0,1 juta per bagian dalam udara, maka unsur kimia ini dapat menyebabkan gejala yang bervariasi, seperti mata, hidung, dan tenggorokan yang terasa seperti terbakar, mual, batu, hingga gatel-gatel pada kulit. Disarankan memiliki tanaman ini di dalam rumah untuk meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan. Tanaman Senseviria atau dikenal dengan sebutan lidah mertua, ternyata memiliki manfaat yang jauh lebih banyak. Di antaranya untuk menyemburkan rambut, mengobati diabetes, wasir, hingga panker ganas. Sementara serata digunakan sebagai bahan pakaian. Hebatnya lagi, tanaman ini mampu menyerap 107 jenis racun, termasuk polusi udara, asap rokok, atau nikotin, hingga radiasi nuklir. Sehingga cocok dijadikan tanaman penyegar baik di dalam ruangan ataupun luar ruangan. Keistimewaan lainnya dari tanaman lidah mertua, yakni memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Jadi, tidak terlalu susah untuk menanam dan merawat tanaman ini di rumah Anda, kan? Tanaman Chinese Evergreen disebut juga dengan Aglaonima atau Sri Rezeki. Merupakan tanaman berakar serabut dengan batang tidak berkambium atau berkayu. Tanaman yang banyak hidup di wilayah tropis seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan beberapa wilayah lain di Asia ini memiliki corak daun yang sangat menarik. Sehingga banyak orang yang memanfaatkannya sebagai tanaman hias dan meletakkannya di dalam ruangan. Namun, selain coraknya yang indah dan ragam daun yang bervariatif, tanaman Sri Rezeki memiliki fungsi untuk mengatasi berbagai polutan. Dengan mengkombinasikan tanaman Sri Rezeki dan tanaman lidah mertua yang sudah dewasa, dapat menetralkan polusi asap rokok dan mikroorganisme. Tanaman Sri Rezeki juga memiliki efek antibakteri yang dapat menekan jumlah populasi spora jamur dan bakteri yang merugikan hingga 50%. Bagi yang memiliki tanaman ini, diharapkan lebih hati-hati dalam merawatnya karena tanaman Sri Rezeki ini mempunyai racun pada getahnya. Apabila batang terkelupas dan mengenai kulit kita, maka akan mengakibatkan menjadi iritasi dan gatau. BEMBU POM BEMBU POM atau tanaman palem bambu ini biasa dimanfaatkan untuk tanaman hias dalam ruangan atau di luar ruangan. Walaupun disebut sebagai palem bambu, palem ini bukan jenis bambu-bambuan. Nama ini dikarenakan bentuknya memiliki kemiripan dengan jenis bambu-bambuan. Selain berfungsi untuk hiasan ruangan, ternyata palem bambu mampu menyerap sejumlah limbah udara yang berkiaran di sekitar tanaman. Bahkan ada yang menyebutkan, orang yang tinggal dengan menanam palem bambu memiliki tubuh yang lebih sehat dan bugar. Tanaman berikutnya adalah Devil's Ivy. Tanaman yang juga disebut dengan istilah sirih Belanda ini, merupakan tanaman yang mudah tumbuh dan subur, walaupun hanya dengan media tanam berupa botol dan air saja. Tanaman yang termasuk ke dalam tanaman monokotil ini dapat menyerap aneka racun dan polusi di dalam ruangan termasuk racun rokok. Sirih Belanda dapat dengan efektif menyerap formaldehida dan benzena. Dalam sehari, sirih Belanda dapat menyerap 54% dari total benzena 0,156 ppm atau part per milion. Sedangkan untuk formaldehida, dari 18 ppm atau part per milion dapat dihilangkan sebesar 67%. Selain itu, karbon monoksida sebesar 113 ppm atau part per milion dapat dihilangkan hingga 75%. Pemirsa, hanya cukup meletakkan sirih Belanda ini di pot dalam rumah atau digantung saja, maka udara pun akan terasa lebih segar dan juga lebih bersih. Peace Lily atau Lily Perdamaian menghasilkan bunga yang harum berwarna putih. Tanaman yang cocok untuk tanaman dalam ruangan karena tidak membutuhkan sinar matahari yang banyak ini, memiliki daun yang bergelombang dan titik, serta tumbuh berkelompok. Selain itu, Lily Perdamaian sering dipakai untuk tanaman hias atau tanaman meja. Hebatnya, Peace Lily juga sangat bagus untuk membersihkan udara, karena terkenal mampu menghilangkan racun benzena dan formaldehida. Perawatannya pun tidak susah, hanya perlu cahaya dan kelembapan tinggi saja untuk tumbuh subur, serta daunnya perlu sering disemprot dengan air hangat. Sejak ribuan tahun silam, tumbuhan lidah buaya diketahui kaya manfaat, mulai dari penyumbuh rambut, penyembuh luka, perawatan kulit, anti-inflamasi, anti-jamur, anti-bakteri, membantu proses regenerasi sel, menurunkan kadar gula dalam darah bagi penderitaan diabetes, mengontrol tekanan darah, bahkan sebagai nutrisi pendukung penyakit kanker dan penderita HIV AIDS. Selain itu, sekarang ini tanaman lidah buaya dikenal sebagai penyerap polutan dalam ruangan seperti benzena dan formaldehida. Lidah buaya menetralkan racun-racun di udara agar menjadi lebih bersih untuk kita hirup. Dengan begitu banyak khasiatnya, tidaklah salah jika lidah buaya kita tanam di pekarangan rumah atau hanya dengan memakai pot. Dan pemirsa itulah tanaman-tanaman penetral kandungan berbahaya di udara versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!